Saudara mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa kembali diperiksa sebagai saksi oleh penyidik ditres narkoba Polda Metro Jaya untuk tersangka mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari hasil pemeriksaan, Teddy Minahasa membeberkan beberapa fakta baru diantaranya barang bukti 5 kg sabu yang diduga dijual oleh Teddy Minahasa dan saat ini masih utuh disimpan oleh Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea menyebut barang bukti sabu seberat 5 kg yang dituduhkan dijual oleh kliennya dilengkapi dokumen surat ketetapan status barang sitaan narkotika yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Hotman menyebut, kini kliennya juga telah mencabut dua berita acara pemeriksaan sebelumnya yakni BAP sebagai tersangka dan juga sebagai saksi dan akan memberikan keterangan baru. Hotman mengklaim kliennya hanya menjadi korban dan pencatutan nama terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Artinya apa? Barang bukti yang ditemukan di rumah Dodi, ditemukan di rumah Linda dan yang katanya juga sudah, yang sudah berita tidak ada kaitannya sama sekali dengan Teddy Minahasa. Diduga mereka memperjualbelikan barang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali sama Teddy Minahasa. Mencabut seluruh BAP dari Teddy Minahasa sebagai tersangka baik BAP pertama maupun BAP kedua tambahan dan juga mencabut sebuah BAP yang pernah diberikan sebagai saksi untuk tersangka Dodi dan juga tersangka Linda. Alasannya tadi karena ternyata semua barang bukti yang dijadikan sebagai objek dalam perkara ini adalah tidak ada kaitannya dengan Teddy Minahasa. Terima kasih telah menonton!